Al-Fatihah Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada Seringkali kita dengar, kita baca di negeri ini Apa yang disebut dengan demontrasi Bila BBM naik, demontrasi Bila calon pimpinannya tidak terpilih, demontrasi Bila gaji tidak kunjung naik, demontrasi Semuanya serbah demontrasi Bahkan seakan-akan tanpa hari tanpa demontrasi Al-Imam Ibn Al-Quyyim rahimahullah ta'ala Pernah mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin Jika kita kesulitan untuk mengetahui suatu hukum masalah Apakah boleh atau tidak diperbolehkan Maka lihatlah, cermatilah kerusakan-kerusakan yang terkandung di dalamnya Jika memang mengandung kerusakan yang lebih besar Maka mustahil Allah SWT dan Rasulullah SAW membolehkannya Bahkan yang pasti Allah akan melarangnya Karena agama Islam adalah agama yang dibangun di atas kemaslahatan Dan membendung kerusakan Dengan berkaca pada koidah ini Marilah kita melihat dampak-dampak buruk dari demontrasi Untuk mengetahui hukumnya Betapa banyak dampak-dampak yang ditimbulkan oleh aksi-aksi demontrasi Di antaranya Hilangnya nikmat keamanan negara Padahal keamanan negara Adalah suatu hal yang sangat penting dan pokok Bahkan lebih penting daripada Makanan dan minuman Rasulullah SAW pernah bersabda Siapa di antara kalian yang aman Perjalanannya Diberi kecukupan Ekonominya Dan kesehatan Maka sesungguhnya Dunia telah diberikan kepadanya Perhatikan dalam hadis ini Rasulullah SAW mendahulukan nikmat keamanan Daripada kesehatan Dan makanan Karena apalah artinya Kita makan dengan makanan yang enak Apalah artinya kita minum dengan minuman yang segar Apa artinya sebuah kesehatan Jika kita dihantui Oleh ketidaknyamanan Ketakutan Kegelisahan Dan demontrasi Menghilangkan rasa Nyaman dan keamanan tersebut Yang kedua Di antara dampak buruk dari demontrasi Adalah Hilangnya wibawah pemimpin Pemimpin memiliki tanggung jawab yang sangat besar Dan memimpin orang Tidak semudah Apa yang dibayangkan Imam Syafi'i pernah mengatakan Siasatunas Asadumin siasatid dawa Memimpin orang itu Mengatur orang Lebih sulit daripada memimpin Mengatur binatang Oleh karenanya di dalam agama Islam Kita dituntut untuk menghormati Membantu para pemimpin kita Mentaati mereka Kecuali apabila mereka Memerintahkan kepada Kemaksiatan Maka tidak ada ketaatan Kepada mahluk Jika untuk maksiat kepada Allah Rasulullah pernah bersabda As-sultanu dilluwa fil ard Faman akramahu akramahu wah Waman ahanahu ahanahu wah Pemimpin itu adalah Pemimpin itu adalah Naungan Allah di muka bumi Siapa yang memuliakannya Maka Allah akan memuliakannya Dan siapa yang menghinakannya Maka Allah akan menghinakannya Dan demontrasi Menghilangkan wibawah Dan jika pemimpin telah Hilang wibawahnya Tidak diwibawai Tidak dihargai Tidak dihormati Maka yang terjadi adalah Kerusakan Sebagaimana telah terbukti Di beberapa negara Yang ketiga Di antara kerusakan demontrasi Adalah Kerusakan-kerusakan Kerusakan bangunan Hilangnya nyawa Padahal Rasulullah s.a.w. Pernah bersabda Inna dimakum Wa amwalakum Wa a'radakum Haramun alaikum Kahurmati yaumikum Sesungguhnya darah kalian Harta kalian Kohormatan kalian Haram atas kalian Seperti haramnya hari ini Dan Rasulullah s.a.w. Pernah bersabda Lazawalu dunya Wa mafiha Ahwanu inda Allah Min kotlil muslimi biqairah Hancurnya dunia Beserta isinya Masih lebih ringan Di sisi Allah s.w.t Daripada Hilangnya Nyawa Seorang muslim Tanpa alasannya Benar Apa yang akan kita katakan Di hadapan Allah s.w.t Apa yang akan kita katakan Di hadapan Allah s.w.t Tadkala Tadkala nyawa Kita hilang Kemudian Allah s.w.t Bertanya kepada kita Apa yang kamu perjuangkan Dan banyak sekali Kerusakan-kerusakan Dan dampak buruk Demontrasi Seperti aksi mungkuk makan Yang sangat membahayakan Padahal Allah s.w.t Berfirman Jangan kalian Membinasakan diri kalian sendiri Jangan kalian Membunuh diri kalian sendiri Allah sangat sayang Kepada kalian Dan Nabi juga bersabda Tidak boleh Membahayakan diri sendiri Dan membahayakan orang lain Oleh karenanya Saudaraku Saudariku Demontrasi Bukanlah solusi Di dalam Islam Tidak pernah diajarkan Nabi dan para sahabat Demontrasi Bahkan diambil Dari orang-orang barat Tidak ada cara Untuk menghadapi Problematika Yang menimpa negeri ini Kecuali Dengan kembali Kepada ajaran Islam Kepangkuan Al-Quran Dan sunnah Nabi s.w.t Memperbanyak Taubat dan istighfar Kepada Allah s.w.t Bersimpuh dan merunajat Kepada Allah s.w.t Memperbaiki diri kita semuanya Hasan Al-Wasri Pernah mengatakan I'lam Anna jura sultan Nikmatun min niqamillah Ketahuilah Semoga Allah memaafkanmu Bahwa Kedoliman pemimpin Adalah salah satu Kemurkaan dari kemurkaan Allah Wa nikamu wa La tudfa'u bis silah Dan kemurkaan Allah Tidaklah bisa Ditahan Dihadapi Dengan pedang Atau kekerasan Wa innama Tustadfa'u Biddu'ai Wal istighfari Wat taubati Watarkintunu Tetapi Kemurkaan Allah Bisa dihadang Bisa diredam Dengan Bertobat kepada Allah Dengan berdoa Kepada Allah Dan meninggalkan Dosa-dosa Karena Apa yang menimpa Negeri ini Apa yang melanda Negeri ini Baik keputusan-keputusan Yang menyudutkan Islam Ataupun bencana-bencana Krisis-krisis Bisa jadi adalah Dosa-dosa Kita sendiri Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Zoharul fasadu Fil barri wal bahar Bima kasabat aidin nas Li yudhiqahum ba'dal ladhi amilu La allahum yarjiun Telah nampak kerusakan Di daratan dan lautan Karena Ulah-ulah Dosa manusia Allah menimpakan Bencana kepada mereka Agar Allah Agar mereka Bertobat Agar mereka Kembali kepada Jalan yang benar Oleh karenanya Kami menghimbau Mengajak Kepada kaum muslimin Dimanapun berada Untuk kembali Kepada Islam Untuk kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Tinggalkan Cara-cara Yang tidak Islami Tinggalkan Solusi-solusi Yang bukan Solusi Tetapi Itu malah Merusak Kita sendiri Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memperbaiki Keadaan kita Memperbaiki Negeri kita Dan memberikan Taufik kepada Para pemimpin kita Untuk menegakkan Keadilan Dan kemakmuran Agama Serta dunia Di negeri ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala ahlihi wa sahbihi ajmai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!